Ini akan terjadi demo besar-besaran juga di Kalimantan Barat Sintang guys Ini dia Ini daerahnya di Pasar Impres Ini guys Ini udah mulai ramai Ini baru mulai Demo ya Ini di jalan Ini guys Oke guys Ini demo besar-besaran di Kalimantan Barat Kota Sintang khususnya Ini dia Ratusan bahkan ribuan Dari mahasiswa Ini di jalan Jadi kita belum bisa kesana karena memang masih ini Kita lihat dari jauh dulu guys Jadi Ini demo bukan cuman di Jakarta aja Tapi di Kalimantan Barat Khususnya Kota Sintang guys Ini jalan mulai macet Ini jalan mulai macet guys Ini dia Tuh Jadi ini guys Ya Mungkin kalau teman-teman di Jakarta Ini di Kalimantan Barat Khususnya Kota Sintang Udah mulai demo besar-besaran Ini baru mulai Oke Ini kondisi terkini guys Ya Ini kondisi terkini Kondisi terkini Ini di kantor DPRD Kabupaten Sintang Ini Ini dia Udah lumayan ramai bro Jadi buat teman-teman Ini aksi demo Tapi disini Demonya gak Jadi guys Gak anarkis Ini bener-bener aman Ini kondisi terkini Ya Ini dia Ini guys Ini depan kantor DPRD Ini dia Ini dia Ini dia Jadi situasi terkini Di kantor DPRD Kabupaten Sintang Ini dia Ini bener-bener guys Ini dia Semuanya udah pada Ini dia Ini sangat ramai guys Lanjut lagi guys Masih di situasi terkini Di Kabupaten Sintang Ini kantor DPRD Itu Jadi masyarakat Mau menyampaikan aspirasi Mau menyampaikan pendapatnya Tidak usah di jauh Tidak usah di jauh Dengan cara pilihan yang nombak Kami sependapat dengan Seluruh negara-negara hai 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 guys ini kemai situasi terkena udah mulai ramai banget guys ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai undang-undang bagi pemerintah pusat dan terindikasi tertutup dalam proses pengumusnya itu tidak tersebut undang-undang cipta kerja lebih banyak mengelukikan tanggung kerja ini situasi terkini guys di Kalimantan Barat jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan setelah dan mikir yang dapat kami sampaikan akhir kata terima kasih selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua selamat menikmati ini situasi terkini di depan kantor DVRD ini adalah kesempatan kita bersama yang menegaskan bahwa Sintan menolak udah udah kita kerja ini agar perjuangan ini akan segera kita menang terima kasih 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 anda berada, ini lagi menunggu surat yang dicantumkan di DPRD Kabupaten Cintang oke, udah mulai manas guys oke, Pak Mirsa ini udah mulai manas dan ini situasi seperti ini kita mulai melihat bagaimana situasinya sekarang udah mulai manas dan polisi juga udah siap siaga saya pikir kita sudah tunggu terlalu orang-orang ini semua untuk kemastian kita bahwa ini adalah titik-titik perjualan kita puncak perjualan kita pada tingkat daerah untuk berlintang bahwa DPRD Sultan memberikan surat kepada Presiden Indonesia seperti sekitar 2 jam 2 jam lebih lah teman-teman semuanya ini belum berakhir karena surat-suratnya belum jadi harus menunggu oke, Pak Mirsa jadi buat teman-teman semuanya ini situasi terkini yang masih tetap berjalan karena masih menunggu surat yang belum jadi dari DPRD Kabupaten Sintang oke oke, teman-teman semuanya ini suratnya udah keluar tapi kita belum tahu ini kepastiannya seperti apa ini yang masih tetap di DPRD Kabupaten Sintang buat teman-teman semuanya dan ini mau dibacakan situasi masih tetap berjalan seperti biasa ini pembacaan suratnya teman-teman DPRD Kabupaten Sintang komitmen demendi satu kami demendi Kabupaten Sintang akan menyampaikan pembacaan ini akan berangkat hari ini tanggal 9 Oktober 2020 untuk menyampaikan keberatan terhadap penduduk-undang cipta kerjaan Presiden harus mengeluarkan terpuluh sekarang juga dua alansi masyarakat terpuluh melalui terpuluh di dalam perjalanan terpuluh terpuluh dua karyansi masyarakat terpuluh tidak akan dibenarkan sampai di luar dan ada yang di masuk lah kenal Terima kasih. 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 Terima kasih.